Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Sebelum kita teruskan kepada isu-isu yang hangat pada hari ini, sila tekan butang subscribe dan tekan butang like. Sila pertimbangkan untuk share video ini kepada semua orang. Selamat petang, salam sejahtera, isu hangat petang ini Azmin. Kami minta tutup kilang arah bukan kilang tayar. Dari Malaysia Deadline, berita sepenuhnya Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali diminta menjelaskan apa kerja yang beliau buat sehingga kilang tayar pun ditutup ketika negara berhadapan wabak COVID-19. Turut dipersoalkan adalah pemimpin pas yang berada dalam kerajaan PN sekarang yang membenarkan kilang arak dan pusat judi dibuka ketika masjid dan surau sukar untuk diimrahkan. Halo budak klip sandakan, lu bikin apa sekarang? Rambut longkang, mulut longkang, perangai longkang kerja pun macam? Longkang. Rakyat mau makan pun susahlah, tulis aktivis politik Jamzuri Ardhani menerusi Facebook beliau ketika mengulas pengumuman pemilik tayar-tayar Sylveston di Taiping Toyo Corporation yang mengumumkan kilang itu akan ditutup mulai Jun ini. Arak dengan tayar pun tak boleh beza. Orang suruh tutup kilang arak, dia pergi tutup kilang tayar. Tulis Jamzuri dan lagi yang kesal dengan apa yang berlaku. Jamzuri seterusnya menyindir pas apabila menulis, saya percaya ini mesti berita tahun 2019. Malaysia kini sengaja lambat siarkan untuk burukkan kerajaan Bani Lebai. Beliau menguras berita Malaysia kini pada 16 Februari yang bertajuk, kedai nombor ekor dibuka kembali. Sekian isu hangat petang ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.